Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkus Bapak Ibu Guru Honorary Yang sudah lulus di tahap 1 maupun di tahap 2 Berikut akan saya sampaikan Kabar terbaru terkait kontrak kerja Guru P3K Yang mana banyak di daerah Waktunya hanya 1 tahun Ini tentu tidak adil dan sebanding dengan perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan Nomor induk, sehingga guru-guru Yang sudah lulus mengharapkan BKN turun tangan untuk memberikan jaminan Semua guru daerah Ini akan kita bahas Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Nah terkait ini karena adanya Informasi dari sahabat profesi guru Ini dari daerah Bapak Ibu sekalian Disebutkan di sini Pak angkat berita Ada beberapa wilayah yang sudah keluar SK Tapi ditulis hanya 1 tahun Jadi ternyata di beberapa daerah Yang SK nya sudah diberikan oleh Pemda nya Di sana ditulis bahwa Masa kontrak kerja hanya untuk 1 tahun Ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh BKN sebelumnya Nanti teknis kita akan lihat Bapak Ibu sekalian Namun ini menjadi sangat mengkhawatirkan Menurut saya Karena kalau masa kontraknya 1 tahun Maka tidak ada jaminan bagi Bapak Ibu Kalau kita lihat juga di dasar hukumnya Untuk periode berikut atau tahun depannya Bapak Ibu bisa tetap diperpanjang kontraknya Dan ini juga akan menjadi bumerang di lapangan Kalau kita lihat kontrak kerja 1 tahun Di bulan Oktober dan di bulan November Barangkali Bapak Ibu juga sudah melewas-was Apakah kiranya di tahun depannya diperpanjang atau tidak Hal ini juga tidak berbanding dengan Masa pengabdin yang sudah Bapak Ibu Relakan di sekolah Ternyata setelah resmi diangkat Masa kerja honorer tidak dihitung Dan gaji ini khusus sebagai Bapak Ibu Yang in passing di yayasan juga tidak disesuaikan Sehingga semuanya kembali dinolkan ya Bapak Ibu sekalian Dan ini yang kemudian dipertanyakan oleh sejumlah guru honorer Yang mana secara umum mereka mempertanyakan Masalah pengabdian yang ternyata tidak masuk di SK Ini pertanyaannya salah satunya adalah Apakah tidak bisa pengabdian saya yang lebih dari 18 tahun Dihitung untuk dasar penghitungan gaji P3K Jadi bukan golongan 9 atau setara 3 PNS ini disampaikan oleh salah satu guru honor K2 Lalu menanggapi hal itu Karohumas Badan Kepegauan Negara Pak Syatia Pratama mengungkapkan Ada dua regulasi yang mengatur tentang P3K 2021 Yaitu Permenpan RB No. 28 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Guru Kemudian No. 29 Tentang Jabatan Fungsional Non-Guru Kedua regulasi itu menyatakan Masa kerja P3K adalah 0 tahun setelah perjanjian kerja ditetapkan Ini yang menjadi hal yang sangat kita sesalkan juga Status P3K ya ternyata masa kerja juga tidak Diakomodir pada peraturan menterinya Ditambahkan jadi masa pengabdian honorer tidak dihitung lagi ketika resmi menjadi P3K Mengenai masa kontrak kerja Pak Syatia menegaskan kedua permenpan tersebut mengatur bahwa Salon P3K yang usianya kurang dari 1 tahun batas usia pensiun Jabatan pada saat pengangkatan Maka perjanjian hubungan kerjanya setahun saja Contoh guru usia 59 tahun masa kontrak kerjanya 1 tahun saja Karena 60 tahun pensiun Nah ini sebenarnya ketentuannya Jadi bagi Bapak Ibu yang masa kerjanya 5 tahun Itu seharusnya agar memberikan jaminan dalam hal Bapak Ibu melakukan aktivitas di kontrak selama 5 tahun Ditambahkan sebaliknya kalau usia pensiunnya masih panjang Pejabat pembina kepaguan PPK bisa memperlakukan masa hubungan perjanjian kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun Masa kontrak kerja itu bisa diperpanjang sesuatu dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah Kalau di sini kita lihat kuncinya adalah bergantung kepada jabat pembina kepegawaian daerah Bapak Ibu sekalian Namun yang kita khawatirkan adalah Jika tidak adanya keseragaman untuk Bapak Ibu yang masa kerjanya masih lama Tentang terkait kontrak kerja 5 tahun ini Maka di semua daerah ini bisa berbeda-beda Dan ini juga sangat merugikan kalau menurut saya Sebab di daerah lain tahun 2022 ini juga terjadi Salah satunya ini Bapak Ibu sekalian Kontrak habis ribuan tenaga honorer di Pemkap Labuhan Batu dirumahkan Inilah salah satu daerah yang memutus kontraknya di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sumut memerumahkan ribuan tenaga kontrak Mereka dirumahkan karena kontraknya habis Pemberitahuan kepada ribuan P3K pega pemerintah dengan perjanjian kerja yang dirumahkan itu Disampaikan melalui pesan di grup WhatsApp masing-masing OPD Para P3K diminta untuk tidak masuk kerja sejak dimulainya tahun anggaran 2022 Di dalam suratnya dituliskan Kepada yang terhormat Bapak Ibu seluruh Kepala OPD Mengingat tahun anggaran 2022 dimulai tanggal 3 Januari Agar Kepala OPD menginformasikan kepada tenaga honorer Kontrak untuk sementara tidak masuk kerja Sampai dengan diterbitkannya SK atau sudah perjanjian kontrak kerja Oleh Kepala OPD yang bersangkutan Nah itulah bunyi dari pesan WA yang beredar Bapak Ibu sekalian Nah mana jumlahnya ternyata disana lebih dari 2 ribuan Pesan itu kemudian dilanjutkan dengan pengecualian Yang diberikan kepada 4 jenis tenaga honorer Yakni tenaga honorer di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, Perindak Kemudian Satpol PP dan Penjaga Malam atau Satpam di semua OPD Bupati Labuan Batu Pak Eri Atrada Ritonga Membenarkan telah merumahkan ribuan tenaga honorernya Keputusan ini diambil karena masa kerja tenaga kontrak telah habis pada 31 Desember 2021 yang lalu Ini menjadi sebuah pesan barangkali kepada rekan-rekan yang memiliki kesempatan berkomunikasi langsung dengan BKN Berkiranya BKN membuat suatu jaminan dan keseragaman dari pusat Sehingga kontrak kerja yang terjadi di daerah itu ya dibuat seragam Kalau lah bisa kita mengharapkan kontrak kerja untuk semua guru Demi menjamin keberlangsungan masa kerjanya minimal 5 tahun Karena itu juga menurut saya menjadi sebuah penghargaan tentunya kepada Bapak Ibu Guru Sehingga akan meningkatkan semangat bekerja untuk mencerdaskan generasi bangsa Nah barangkali ini informasi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb